Bapak-bapak, tadi saya juga ini nih. Udah. Pandi. Saya klik, nggak bisa, Pak Andin. Ya, itu diklik. Pak Andin, saya mau ini mau nanya terkait, ini kan itu huruf ya, kayak saya namanya HL, tuh, DJ-nya. Pak Andin udah masuk, terima kasih, Pak Andin. Oke. Ganti sama foto, Pak, di itu, di website-nya gimana. Di akun, di akunnya, gitu. Tunggu ya, Bu, ya. Tunggu ya. Kok nggak bisa, Pak Andin? Lepas, klik kanan. Klik kanan di chatting-nya. Di kolom chat-nya, Bu. Bukan di situ, di kolom chat-nya. Yang type message itu, Bu. Diklik di situ. Sudah, Pak Andin? Di kolom chat-nya, Bu. Di bawah, di bawah. Oh, sorry. Klik kanan. Paste. Nah, enter, Bu. Ya, coba Ibu buka deh. Sekarang buka link-nya, diklik. Diklik, Bu, link-nya. Nah, itu lagi muter, Pak, ya. Lagi muter. Oke, bukti sudah bisa, ya, Bu, ya? Oke, sudah, ya. Terima kasih, Pak Andin. Sama-sama. Selanjutnya, siap ada lagi, ya, Kak, yang raise hand? Tadi, Pak Soleh, sudah selesai belum, Pak? Sudah, Pak. Rami-rami tadi, Pak. Oke, mohon maaf, Pak. Tadi terkoneksi. Iya, 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 Pak. Cuma ini, Pak Adin, ngapun, kan? Jadi, saya... Saya punya, Pak. Bisa, saya share stream, Pak. Perlihatkan siapa tahu sesunannya, Pak. Tunggu Pak Muslimin, ya. Saya sama Pak Soleh dulu. Sama Pak Soleh. Saya yang terpental itu membuat buku tamunya, Pak. Oke, coba, Pak. Masih belum itu, Pak Angge. Coba di share screen, Pak. Belum ada saya buku tamunya, Pak. Oh, mau bikin sekarang? Iya, kapan lagi. Ini kan hari terakhir, Pak. Iya, betul. Betul, kapan lagi, Pak. Kalau bukan sekarang. Oke, silahkan di share screen, Pak. Oke. Ini, Pak. Sudah, Pak, ini, Pak. Iya, sudah. Nah, Pak Soleh, buka new tab-nya. Buka new tab-nya. Oh, iya, iya. Benar, Pak. Saya... Ini, Mas, dulu. Saya sepotin. Pak? Buka new tab, Pak. Lambang tambah. Oh, lambang tambah yang di... Mana, Pak? Yang di atas, Pak. Saya tandai dulu. Lambang tambah sini, Pak. Yang ada logo kuning. Oh, iya. Ini kan tertutup dengan ini, Pak. Lambang, Pak. Bapak, terputus, Pak. Saya screen-nya. Oh, iya. Sebentar, Pak. Yang belum bikin buku tamu, sekalian, ya. Sekalian, Pak Soleh. Sekalian, kita ulangi cara bikin buku tamu. Iya, Pak Din. Ya, Bapak, klik lambang tambah, Pak. New tab. Ya, itu klik, Pak. Tambahnya, Pak. Sudah. Nah, Bapak buka Google Apps-nya. Yang ada titik-titiknya, Pak. Ini? Ya, diklik. Bentar, Pak. Yang mana, Pak? Sekalian ke bawah cari form. Oh, iya, form. Ya. Sudah. Sudah. Lalu, Bapak, klik tambah, tuh. Lambang tambah. Sudah, Pak. Beri nama, tuh, Pak. Ini nama apa, Pak? Buku tamu namanya. Oh, iya. Jadi. Coba klik dulu lain kali, tuh. Klik lain kali dulu. Yang mana, Pak Din? Itu yang ada lain kali, ini, di sini. Oh, ini, ya. Ya. Di atasnya, Pak, di tulisan formulirnya diklik. Oh, ini, ya. Ya, ganti. Ganti. Buku tamu. Oh, ini buku tamu, Pak. Betul. Buku tamu. Ini, Pak Din. Nah, sekali lagi, Pak. Bapak, klik di atasnya sekali, nih, yang saya tandain merah. Tanda panah. Oh, ini, formulir. Formuler, nih. Ya, klik sekali saja. Bukan itunya, Pak. Yang teksnya. Ya, itu. Iya, Pak. Diklik. Oh, iya, iya, iya. Sudah. Sekarang, Bapak, ke pertanyaan tanpa, tuh. Diklik. Tuliskan nama lengkap. Ya. Ya, lalu Bapak aktifkan yang wajib di isinya, nih, Pak. Ini, ya? Ya, diaktifkan. Ya. Lalu Bapak klik duplikasi, disini. Ya, Pak. Ya, lalu Bapak disini ganti nama asal lembaga, ya, Pak Unut Kajak, boleh. Yang mana, Pak Din? Itu yang nama lengkap, di blok, tuh. Diklik-klik aja. Oh, iya? Nah. Ini tulis? Tulis asal lembaga, Pak. Asal lembaga. Nama lembaga? Asal. Asal lembaga. Oh, iya. Bukan. Bapak tuliskan disitu asal lembaganya. Oh, iya. Jangan nama lembaganya. Iya, iya. Kan nanti ibadanya buku tamu, kan? Iya, iya. Sari, sari. Nama lengkap, dia dari mana. Asal lembaga. Oke, Pak. Nah, lembaga, kurang M. Oh, iya. Nah, Bapak. Dilihat lagi, Pak. Klik duplikasi. Klik duplikasi lagi. Duplikasi mana tadi? Dikasih ini yang bawah, Pak. Oke, di sini, ya. Nah, itu pesan. Pesan. Apa, Din? Itu dihapus dulu, Pak. Tulisan lembaganya. Dapannya P, bukan O. Bapak butuh asisten, Pak. Kurang kopi, Pak, Din. Kopi sama gula, Pak. Pesan, G? Iya. Pesan. Apa lagi? Dah. Oke. Coba. Nah, sekarang Bapak klik lambang setting, Pak, di atas. Bapak scroll ke atas. Ini? Lambang setting. Nah, Bapak jangan dicentang nih yang batasinya. Dilihat ya, Pak, ya. Ya. Lalu klik simpan. Simpan. Oke. Nah, ini Bapak klik respon. Bapak klik yang hijau. Nah, Bapak klik buat. Ini ada yang di chat bertanya, nanti saya jawab ya. Silahkan nanti Bu Nani ya. Lalu Pak Muslim. Oke, Pak Soleh. Iya, Pak. Pak Soleh, silahkan di klik di sini. Nah, nanti muncul tanda panah tuh sebelah kanannya. Coba, jangan di blok. Diklik mengerti coba. Ya, Bapak klik lagi di tab A. Kenapa? Tab A yang ada A yang di klik sekali. Ini? Bukan. Yang ada timestamp. Timestamp mana ya? Ini, Pak, yang saya tandai merah nih. Oh. Itu ada lambang panah tadi tuh. Gak ada, Pak. Di pojoknya, Pak. Mana ya? Gak ada, Pak Din. Nah, coba mouse-nya arahkan ke A, deh. Ini. Ke A itu. Tutup, Pak. Hah? Mana ini? Ini. Ah, yaudah. Kalau susah, nanti aja. Sekarang, Bapak, klik bagikan, Pak. Mana bagikan, Pak Din? Yang hijau di atas, kanan. Oh, kanan. Sari-sari-sari. Iya, 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 iya. Sudah? Nah, lalu Pak Soleh, klik ubah link. Klik ubah link. Oh, Pak Legal. Siap. Ya? Ya, tunggu. Bapak, diklik asosiasi pengawasnya. Ganti ke siapa saja. Maksudnya gimana, Pak? Klik yang siapa saja, Pak. Coba ulangi lagi. Klik lagi asosiasi. Ilang, Pak Din. Bukan itu, Pak. Ini yang ada asosiasi pengawas. Oh, iya. Ini sih. Nah, Bapak klik yang bawahnya, Pak. Siapa saja yang memiliki link. Lalu, ulangi lagi, ulangi. Bentar, Pak. Itu, Bapak, ketutupan zoom kali ya? Bawahnya. Tidak, tidak. Oh, iya. Anu, Pak? Tidak ada tulisan ke siapa saja, Pak. Ini... Ada di bawahnya, Pak. Di bawah asosiasi. Oh, iya, betul, 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 betul. Klik, Pak. Sudah, Pak. Klik, di klik. Sudah selesai? Belum. Belum di klik? Oh, iya. Sudah kan? Sudah kan? Selesai, kan? Ya, betul, Pak. Selesai. Koneksinya. Nah, sekarang Bapak sudah men-setup, berhasil men-setup dua buku tamu ya, Pak. Saat ini Bapak tinggal buka lagi Google sitenya. Ayo. Google sitenya. Google sitenya. Google sitenya. Ya, dibuka. Iya, Pak. Ya. Nah, Bapak klik halamannya. Bapak mau simpan di halaman mana? Tentang saya saja, Pak. Oke, silahkan klik tentang sayanya, berarti. Sudah. Nah, kalau sudah, Bapak klik Google Drive-nya. Google? Google Drive. Ini yang ini. Yang saya tandai. Ayo, benar, Pak. Nah, Bapak cari buku tamu yang tadi dibuat. Ini buku tamu nih. Ya, diklik, Pak. Diklik, ya. Sudah? Insert. Oke. Sudah masuk satu ya. Iya. Nah, satu lagi masukin lagi, Pak. Klik lagi Google Drive-nya. Kemudian, yang hijaunya ya. Insert. Sudah. Oke. Itu kan, Pak? Ya, nanti disesuaikan, Pak. Digeser ke kanan. Oke. Diklik dulu sampai muncul bulatan biunya, Pak. Diklik dulu sekali. Nggak muncul. Diklik dalam petak kanan. Nah, silakan yang bawah tarik ke atas. Diletakkan di sampingnya. Ya, lalu panjangnya disesuaikan, Pak. Yang kanan. Klik sekali. Nah. Turunkan ke bawah. Nah, sudah. Bapak, klik lagi publikasikan, Pak. Publikasikan, nanti, Pak. Ya. Oke. Klik publikasikan. Sudah, Pak. Oke. Klik OK. Oke. Klik lagi publikasikan. Publikasikan. Sudah, selesai. Coba Bapak lihat. Di drive? Sudah. Oh, di sini ya? Tentang saya tadi ya? Bukan. Kenapa, Pak? Bapak lihat di menu sebagai website-nya. Klik panah di samping publikasikan. Lihat. Klik lihat situs. Oh, ya. Sudah ada. Sudah masuk, Pak, ya? Bapak sudah bikin link-nya belum? Bitly-nya atau GG-nya? Sudah, Pak. Sudah. Tapi ini kayak sudah masuk. Nanti ikut otomatis ke link-nya, Pak. Belum? Nanti otomatis. Oh, ya. Akan berubah juga. Jadi jangan ganti-ganti link, gitu ya. Oh, ya. Ini sudah di-share, Pak. Di itu, Pak. Nanti saya juga akan mengisi buku pertama Bapak-Ibu, ya. Siap, siap. Sudah cukup, Pak Soleh? Insya Allah, ya. Makasih, Pak. Mari. Sama-sama. Stop share, ya. Mungko, mungko. Saya mau ke chatting, nih. Banyak yang tanya, ya. Dari Pak Leger. Silahkan, Pak Leger. Mau tanya apa, nih? Mana, Pak Leger? Ya, Pak. Soba, Pak. Silahkan. Saya mau tanya, Pak, ya. Tanya tentang buku tamu, Pak. Ya, boleh. Tanya tentang buku tamu, Pak. Tanya tentang buku tamu, Pak. Silahkan, Pak. Nah, bukunya. Pak, bisa saya share screen, Pak? Ini saya share screen, Pak. Tanya apa, Pak? Dengan Muslimin, Pak, bisa, Pak? Ya. Dengan Muslimin, bisa, Pak. Saya, Pak Muslimin. Kalau bisa, saya perlihatkan bentuk portfolio yang saya kira-kira seperti ini, Pak. Tunggu, Pak. Ini lagi ada yang share screen juga, Pak. Pak Leger, mana? Buku tamunya. Pak Leger, mana? Gila, mohon masftikan bentuk portfolio, Pak. Sudahkan tutup. Sudahkan. Oke, saya mau menjawab pertanyaan di chat dulu ya Ada Ibu Mazalina dari Kabupaten Lingga Tolong ulangi lagi cara buat gambar di tas pada buku tamu Buat gambar di tas di buku tamu Di atas maksudnya Pak Di atas maksudnya, yang seperti dicontohkan Ibu tadi Pada buku tamunya, kan ada dibuatnya Kayaknya tidak ada Ibu Mazalina Tidak ada orangnya itu Pak Baik, nanti saya tunjukkan ya Ibu Tidak ada Ibu Mazalina itu Pak Ya ini Pak Legga, jadi kan bertanya Pak Legga Halo Pak Lanjut aja dulu Pak Atit Saya stop dulu ya Baik, saya stop dulu Saya mau menunjukkan ke Ibu Mazalina Bagaimana menambahkan gambarnya Ini Ibu Mazalina kayaknya tidak ada orangnya Pak itu Ini saya masuk ke Pertama Ibu masuk dulu ke Google Drive-nya Di sini Nanti Ibu buka buku tamunya disimpan di mana Misalkan, ini misalkan ya Saya ini ada buku tamu nih ya Saya buka Nah, untuk menambahkan Untuk menambahkan gambar disini Kita klik lambang kanvas ini Yang seperti palet ya Kita klik, menurut Ibu pilih gambar disini Nanti tinggal Ibu cari mana yang mau dipakai Ini sesuai dengan tema nih Ada banyak ya Sesuai dengan tema Misalkan yang satu ini Misalkan yang memakai makanan Lalu kita klik insert Atau disipkan Nah, kita akan langsung masuk ke sini Nggak pun bisa Membuat, mengganti font-nya ya Font-nya Mesti mengubah gaya-gayanya Ya, berubah Jadi gaya font Formal Juga yang lucu Ya, nanti sebaikan dengan tema ya Dengan tema Udah, Bu Begitu, Bu Cara menambahkan buku tamu Gambar disini Iya, Pak Makasih, Pak Ya, baik Selanjutnya Saya mau menjawab pertanyaan Ibu Refnita Yaitu Mengaktifkan menu tombol Dan memasukkan link YouTube Oke Ada dua ya Ada dua pembahasan Ya Baik, saya tampilkan lagi Kali ini mengaktifkan tombol Nah Yang pertama Yang pertama Bapak-Ibu pastikan Tombolnya mau disimpan di halaman mana Misalkan di halaman Tugas utama Jadi kita langkahnya Pindahkan halaman dulu Lalu itu Kita klik tombol ini Ini kalau kita klik Dia akan terbuka Lalu dia akan tersembunyi Nah, ini Ya, ini saya mute dulu semuanya Supaya Nah, kita klik tombol disini Ya, di klik tombol Nah, tombolnya ada fungsinya nih Bapak-Ibu Jika tombol itu difungsikan Ke halaman-halaman Maka tinggal pilih Misalkan ini Saya tuliskan kembali Nama tombolnya kembali Nah, kembali itu Mau Ibu letakkan di halaman keberapa nih Halaman selamat datang kah Tentang saya Program kerja Misalkan selamat datang Lalu kita klik sisipkan Nanti muncul tombol Tinggal kita atur Nah, jadi nanti ketika ada pengunjung kita Jalan-jalan Buka-buka halaman Nah, kalau dia klik kembali Maka otomatis Dibawa ke halaman selamat datang Saya klik ya Tuh, maka otomatis Bawa ke halaman selamat datang Itu fungsi Tombol Ya, Pak Ibu ya Itu fungsi tombol Jadi untuk Membuat tombol-tombol Yang isinya juga Enggak harus halaman Misalkan Bisa juga isinya itu Link ke Google Drive kita Misalkan Bapak Ibu mau membagikan nih Buku 1 KTSP Ingin dibagiin Ke kepala-kepala sekolah Misalkan Pastikan linknya Ini kita klik kanan Kita klik bagikan Nah, settingannya seperti biasa Bu Ini diubah nih Diubah ke yang siapa saja Setelah itu klik selesai Eh, salin link Salin link Dan selesai Nah, baru kita balik ke Google Site-nya Ke Google Site Di sini kita klik tombol Nah, di sini Kita namakan Tadi buku 1 ya Buku 1 KTSP Nah, di tautannya Kita pastikan link Google Drive tadi Baru kita klik Sisipkan Nah, jadi ketika Nanti ada pengunjung Atau Bapak Ibu Mengumumkan Bapak Ibu Kepala sekolah Silakan kunjungi Website ya Kemudian silakan Download Buku 1 Yang ada di website Ketika pengunjungnya Itu mengklik Buku 1 Maka langsung dibawa ke halaman Google Drive Tempat Ibu membagikan link-nya Dia tinggal Download Tapi Tidak usah khawatir Karena dia hanya bisa melihat Di bagian sini Hanya kita membuka Ke bagian-bagian yang lain Itu tentang Tombol ya Lalu tentang Link YouTube Langkahnya hampir sama dengan tadi Saya ulangi Berarti ini konsepnya Gak cuman YouTube ya Apapun bisa Sosial media juga bisa Kita klik halaman mana Yang mau dimasukkan Tombol-tombolnya Misalkan Saya mau YouTube Berarti kita buka dulu YouTube-nya Kita buka YouTube di sini Bapak Ibu cari video Yang mau dibagikan Misalkan YouTube saya Kita Kita post aja Kita klik alamat atas Di sini Lalu di klik alamatnya Kita copy Kita kembali ke Google Site Kita klik gambar Kita pilih Lalu di Google sini Cari logo YouTube YouTube PNG Nanti Ibu Pilih satu Yang sesuai dengan Seleranya Misalkan yang Ini Kita klik Insert Nah nanti kan muncul link Sini Bapak Ibu Ada link kan Ini kita klik Dan kita paste Link YouTube tadi Salahkan Nah selanjutnya Ini tinggal diatur saja Besar kecilnya Gitu ya Kalau kita mau Nguji Kita patin jau YouTube-nya Saya tutup dulu nih Kita tutup 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 Google Tamu Tutup Google Drive Nah saya mau coba Klik YouTube-nya nih Langsung dibawa Ke halaman YouTube Begitupun dengan Facebook Instagram Juga sama langkahnya Ya Pertama buka dulu Instagram-nya Copy link-nya Lalu balik ke site Cari logonya Masukkan Jadi seperti itu Untuk Ya Bu Bisa Pak Mas Adin Mas Adin Halo Pak Adin Sudah mau Sampai Pak Adin Ya Tunggu Pak Maslim Bila tunggu ya Tunggu 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 Silahkan Bu Nita Saya 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 coba Saya Saya Soalnya saya Sudah coba Tapi kalau Anda aktif Boleh ya Oke Silahkan Yang lain Yang sudah sempat Ini bertanya Cuma mau Meyakinkan Bentuknya Saya punya Portfolio Yang saya Ikuti Sebentar ya Supaya yang lain Semua kebahagiaan ya Kebahagiaan bertanya Dan punya Kesempatan yang sama Silahkan Bu Ravnita Ya Saya Berarti Bukanya gimana Ya Ibu Saya Ravnita Oke Semangat Semangat Bu Ravnita Ya Semangat Iya Pak Sangat semangat Saya sudah Ambil yang di Karya gitu Pak Kemudian Sudah coba Apek Yang ini sudah saya Bikin juga Cuma Tidak aktif Tidak aktif Tidak aktifnya Gimana Bu Ini Ketika di klik Tidak bisa dia Ya kan ini Di menu edit Coba Ibu klik Di pertinjau Oh di pertinjau Ini ya Nah klik pertinjau Coba masuk lagi Ke tempat Yang tadi Ibu bilang Tidak aktif itu Nah klik Coba Oke Berarti Oke maaf Terima kasih Coba yang Youtube Ibu Youtube Yang Youtube Youtube belum bisa juga Oke saya coba Di sini ya Coba ya Ibu tutup dulu tuh Tutup dulu menu editnya Menu tampilannya Silang Yang ini ya Jadi jangan sampai salah fokus Antara menu edit Sama menu tampilan Oh gitu Nah Ibu masukkan Youtube Coba klik Youtube Nah Terus Tuliskan namanya apa di situ Masuk Oh ini nih Saya sudah punya Bisa Coba yang ini Coba enter Yang ini Oh semantap Di kanan Terus Saya ambil ini ya Di sini mas Bukan Oh bukan Itu lain metode Oke So Kalau mau yang pertama Coba ditutup dulu nih Ditutup Ditutup dulu Youtube yang ini Tutup dulu ya Tutup ya Ibu buka Youtube-nya Youtube-nya Yang atas Yang tadi Oh yang atas tadi ya Oke sebentar Yang ada Nah dibuka Nah Ibu klik Alamat atasnya Dikopi linknya Kopi linknya Udah Udah Terus Sudah dikopi belum Udah Udah nih Oke Kalau sudah Ibu balik Ke Google site-nya Terus balik lagi Terus Ya di sini Ibu Tujuannya Mau nampilin Youtube-nya Apa mau nampilin Logonya Masukin Youtube-nya Di sini gitu Pak Oke Coba Ibu klik Scroll ke atas Bu Scroll ke atas Ya Ke Sematkan Sematkan Oh Sematkan Nah ini copy paste Paste Tunggu Setelah itu Saksipkan Nah ini Memasukkan Youtube Kalau memasukkan logo Apa lagi mas Lagi Halo Ya Ini gimana mas Ibin Kalau memasukkan Youtube Yang dapat diputar Di sini Seperti ini langkahnya Ya Tapi kalau memasukkan logo Berarti langkahnya lain lagi Bukan seperti ini Tapi kalau bagusnya Memang logo ya mas ya Soalnya kalau di sini Itu penuh Penuh enggak ini Data kita jadinya Data yang tersedia di sini Sebaiknya tergantung konsepnya Kalau memang konsepnya Ingin menunjukkan Kumpulan channel kita Pakai logo saja Ya Tapi kalau memang Ibu Mau menunjukkan video ini Untuk ditonton oleh pengunjung Ya harusnya seperti ini Tampilannya Oh gitu Jadi balik kepada Konsep desain web Ibu Oh gitu Oke Oke Yang penting Ibu sudah Faham langkahnya Ah ya Satu lagi mas Adin Ya Mohon maaf Ini kan saya bikinnya begini Saya mau pindah tulisan ini Bisa dikecilkan ya mas ya Bisa Coba klik di textnya Text yang ini Ya di klik dua kali Tuh Klik judulnya bu Klik judulnya Ini dua kali terus Klik Klik di bagian judul tuh Atas Di atas tangan Kiri Judul Oh ini ya Klik Nah Ibu tinggal pilih Text yang mana yang mau dikecilkan Oh gitu Yang bawah judulnya Memindahkannya gimana mas Adin Coba klik Memindahkannya agak ke sudut Soalnya seperti Langsung klik bu Klik klik Seperti ini Saya maunya agak Agak naik ke atas Di sini ya Terus tapi gak bisa Gimana cara Ya memang kalau di situ Dia tidak bisa Seenak kita Di blog ya Ataupun di wordpress Jadi dia ada Beberapa bagian yang memang Hanya mentok di situ Oh gitu Itu tadi tinggal Itinya panjang kotaknya Dikecilkan saja Supaya gampang dipindah-pindahin Oh sebentar Coba di situ Kan itu kan terlalu panjang Kotak yang ini Dikecilkan ya Nah klik dua kali Nanti butuh bulatan biru Jadi kotak Panjang kotaknya itu Menyesuaikan dengan Teks saja Supaya nanti gampang Dipindah-pindah Oh gitu ya Nah Coba sekarang gue pindahin Mungkin lebih mudah Enggak gitu Enggak susah Susah Di pindah-pindah ke atas Ya memang begitu Memang gitu Oke Makasih banyak Tapi luar biasa Nanti saya tinggal lihat Terima kasih Assalamualaikum Jangan lupa klik lagi Publikasikan ya Bu Apa Pak Jangan lupa klik lagi Publikasikan Oke Karena setiap kita Melakukan perubahan Itu harus kita klik lagi Publikasikan Gitu ya Harus Publikasikan ya Ya Baik Saya lanjut Ke pertanyaan Dari Bapak Amillah Pak Adin Bolehkah Webnya dibuat Dua Bitly Dan GG Atau dibuat Dua site Boleh Pak Mau bikin Di Bitly Satu Boleh Mau dibikin GG Boleh Cuman pertanyaannya Untuk apa Bikin dua-duanya Cukup satu Gitu ya Kalau menurut saya Tapi kalau ditanyaan Bolehkah Boleh Pak Tidak ada yang Melalang Ya Baik Tidak berdosa Pak Adin ya Hah Tidak berdosa Tidak berdosa Ya Lanjut ke Bu Nurjana Bagaimana Cara Merubah Akun Inisial Diganti Foto Oke Ini sekalian nih Saya tampilkan Bapak Ibu Sekalian Mengganti Passwordnya ya Kan awalnya Sama semua Saya buat Nah Bapak Ibu Tinggal Diganti Caranya Bapak Ibu Masuk ke Halaman web Seperti ini Lalu klik Lambang foto Klik Lambang foto Lalu klik Manage Your Google Account Atau yang Pakai Basunisia Kelola akun Anda Diklik Di sini Nah Masuk ke Info Pribadi Nah Silahkan Ubah nama Di sini tuh Kalau mau Ganti nama Kalau Masukin Foto Klik Di sini Bu Nurjana Ya Klik Di sini Nanti Cari Fotonya Dimana Gitu Kan Tinggal Cari Sajang Termasuk Juga Yang Mengganti Password Nih Sandi Silahkan Diganti Diganti Sesuai Dengan Password Email Masing-masing Supaya Nggak Lupa Gitu Jadi Jangan Lagi Pakai Apsi Pusat 22 Ya Ini Kan Hanya Selama Pelatihan Supaya Saya Nggak Bisa Membuka Iseng-iseng Punya Pak Soleh Nih Seacak Begitu Ya Semua Ada di Sini Bapak Ibu Untuk Mengganti Nama Mengubah Kemudian Sandi Dan Lain-lain Semua Di sini Saya ulangi Langkahnya Ulangi Ya Saya ulangi Langkahnya Bapak Ibu Masuk Ke halaman Google.com Ini Klik Fotonya Ya Klik Fotonya Lalu Ada tulisan Manage Your Google Account Atau Kelola Akun Anda Kalau pakai Basun Indonesia Diklik Kemudian Di sini Ada info Pribadi Diklik Di sini Nah Nanti Muncul Di sini Tinggal Ganti Namanya Bukan Adino Farisa Ya Tinggal Dimasukkan Password Ya Seperti Itu Pertanyaan Dari Ibu Nurjana Saya Lanjutkan Lagi Pertanyaan Di Chatting Halo Masih ada Waktu Pak Mau Juga Ya Sebenarnya Masih panjang Masih panjang Waktunya Ke Bu Ella Dewi Ya Cara Pindahkan Switch Ke desktop Terima kasih Oke Bagus Nah Bapak Ibu Saya ulangi lagi Cara Membuat Shortcut Shortcut Atau Pintasan Ke desktop Biar kita Gampang Kalau mau Kliknya Lagi Nanti Hasilnya Seperti ini Bapak Ibu Ada Apsi Ini Google Site Yang saya Buat Shortcut Ini Kalau Buka Maka Langsung Masuk Ke Google Site Kita Nah Cara Bikinnya Bagaimana Saya Saya Tujukan Yang pertama Ini Kan Bapak Ibu Ingat Jika Masih Muncul Tulisan Sisipkan Halaman Artinya Masih Menu Edit Nah Untuk Berpindah Ke menu Tampilan Klik Tanda Panah Di Sini Lalu Klik Lihat Situs Yang Dipublikasikan Nah Setelah Tampilannya Seperti Ini Ya Setelah Seperti Ini Kita Klik Titik Tiga Lalu Klik More Tools Ya Klik Titik Tiga Lalu Klik More Tools Kemudian Klik Create Shortcut Ini Kita Klik Nah Maka Akan Muncul Nama Website Kita Nama Komunitas Tergantung Halaman Mana Yang Sedang Kita Buka Tadi Gitu Setelah Itu Klik Create Nah Saya Akan Buka Desktop Saya Tuh Sekarang Untuk Di Sini Itu Cara Pintasan Cara Cepatnya Untuk Masuk Ke Akun Google Site Kita Tanpa Mesti Buka Google Chrome Dulu Masuk Drive Dulu Masuk Site Dulu Kan Kelamaan Gitu Ya Selanjutnya Ke Paham Dan Ya Saya Kemarin Belum Paham Cara Memasukkan Kumpulan Gambar Yang Bisa Berganti Otomatis Oke Paham Dan Disimak Ya Dan Bapak Ibu Yang Lain Saya Tunjukkan Membuat Karusel Gambar Namanya Ini Saya Klik Lambang Pencil Untuk Mengedit Tampilan Kita Nah Kemudian Disini Misalkan Saya Akan Bikin Di Halaman Komunitas Saya Akan Kesisipkan Saya Akan Tutup Dulu Supaya Enggak Menghabiskan Tampilan Saya Klik Karusel Gambar Disini Apa Menunya Karusel Gambar Kita Klik Disini Nah Disini Diminta Minimal Dua Nah Kita Klik Lambang Tambah Nah Kita Akan Upload Dari Laptop Atau Pilih Dari Internet Juga Bisa Tinggal Pilih Yang Mana Saya Buka Foto Satu Nah Saya Tunggu Pak Sampai Ininya Selesai Atau Sambil Nunggu Bisa Kita Buka Lagi Cari Foto Kedua Saya Klik Insert Lagi Saya Masukin Foto Ketiga Saya Klik Lagi Saya Open Lagi Nah Misalkan Cukup Karena Ini Masih Satu-satu Masukin Nggak Bisa Dipilih All Kemudian Bapak Ibu Pastikan Mengklik Lambang Setting Disini Lambang Setting Dan Di Checklist Di checklist Tulisan Mulai Otomatisnya Supaya Ketika Ada Mengunjung Web Kita Gambarnya Berpindah Otomatis Lalu Untuk Kecepatan Perpindahannya Bisa Juga Diatur Mau Sangat Lambat Lambat Menengah Atau Cepat Saya Buat Yang Menengah Saja Setelah Itu Klik Sisipkan Nah Nanti Muncul Foto Yang Tadi Kita Upload Ya Tinggal Kita Sesuaikan Besarannya Sesuai Dengan Konsep Desain Web Yang Ibu Maksud Nah Untuk Mengujinya Jangan lagi Kalau disini Nggak akan Jalan Bapak Ibu Nggak akan Tampil Untuk Mengujinya Klik Publikasikan Atau Klik Pertinjau Dulu Ya Klik Pertinjau Nah Kita Scroll Ke Bawah Nah Lihat Nomor Saya Di Atas Dan Dia Berpindah Secara Otomatis Fotonya Begitu Ya Terima kasih Pak Setiap Melakukan Perubahan Lagi Pastikan Klik Publikasikan Supaya Perubahan Yang Tadi Kita Buat Tidak Tidak Hilang Atau Tidak Tampil Klik Publikasikan Lagi Oke Saya Akan Lanjut Ke Handle Ini Ada Pak Syarifuddin Silahkan Pak Syarifuddin Di Share Screen Halo Pak Syarifuddin Silahkan Di Di Mute Dulu Pak Di Mute Dulu Biar Tidak Share Stream Mungkin Bisa Boleh Boleh Silahkan Kalau mau Bertanya Langsung Di Proses Publikasi Kan Disitu Ada Dua Situ Yang Mau Diatur Yang Pertama Ada Draft Dibatasi Kemudian Yang Dibawanya Kan Ada Ada Web Yang Dibatasi Aksesnya Iya Maksudnya Apa Itu Yang Draft Dibatasi Pak Oke Saya Seskun Ya Pak Itu Yang Yang pertama Yang kedua Bagaimana Supaya Yang Kita Publikasikan Itu Tidak Bisa Di Download Oleh Orang Lain Terima Kasih Pak Andil Ya Baik Berarti Ini Saya Batalkan Dulu Publikasinya Nah Yang Bapak Maksud Itu Yang Mana Yang Ini Apa Yang Ini Apa Ya Yang Bapak Tanyakan Yang Mana Itu Yang Maksudnya Apa Itu Kalau Dibatasi Dengan Tidak Dibatasi Itu Yang Ya Oke Baik Jadi Ini Namanya Leveling Security Google Jadi Kalau Bapak Nanti Menambahkan Seseorang Kan Ini Bapak Bisa Tim Juga Pak Bisa Kolaborasi Berarti Yang Bikin Web Ini Bisa Jumlahnya Banyakan Bisa Kelompok Gitu Nah Nanti Bapak Menentukan Settingannya Apakah Dia Siapapun Bisa Mengedit Atau Dibatasi Artinya Yang Bapak Tambahin Di Atas Itu Tidak Bisa Berarti Itu Fungsi Dibatasi Ini Kalau Misalkan Ini Saya Klik Saya Tambahkan Bapak Disini Tidak 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 Ada Nah Nanti Kalau Saya Send Itu Nanti Dia Bisa Bisa Mengedit Gitu Karena Saya Tambahkan Orangnya Tapi Dibatasi Jadi Artinya Tidak Semuanya Siapa Yang Saya Batasi Semua Apsi Kecuali Kecuali Yang Saya Tambahkan Kan Begitu Logikanya Nah Seperti Itu Ya Pak Untuk Maksud Dibatasi Ini Pastikan Jangan Diotak Atik Nah Cukup Yang Bawah Yang Situs Yang Untuk Siapa Untuk Umum Karena Ini Dilihat Oleh Siapapun Lalu Yang Kedua Yang Bapak Tanya Adalah Supaya Tidak Di Download Kan Nah Pastikan Ketika Bapak Keumum Kalau Bapak Nanti Kepengawas Saya Selesaikan Dulu Saya Batalkan Saya Klik Lagi Lola Nah Disini Pak Disini Sudah Disetting Hanya Melihat Saja Pak Jadi Yang Nanti Mengakses Pengakses Lihat Saja Dia Nggak Bisa Apa Namanya Dia Nggak Bisa Meng Download Atau Mengutak Ngatik Isi Kita Kecuali Di Screenshot Kan Bisa Itu Nggak Mungkin Kita Hindari Tapi Kalau Dia Men Download Itu Nggak Bisa Kemudian Jika Bapak Ibu Itu Membagikan Folder Di Google Drive Disitu Disini Pastikan Di Kunci Misalkan Jadi Saya Bikin Tombol Dimana Di Utama Ini Ada KTSP Saya Buka Google Drive Saya Disini Disini Pun Di Saat Kita Membagikan Pastikan Juga Hanya Penglihat Saja Pak Kalau Bapak Kasih Editor Dia Bisa Mendownload Menghapus Menambah Mengedit Jadi Pastikan Level Security Tetap Di Pengakses Saja Jadi Ceritanya Kita Memberikan Isi File Ini Jadi Dipastikan Itu Untuk Di Setting Disini Makanya Sebaiknya Bapak Ibu Bijak Dalam Mengupload Dokumen Yang Bersifat Apa Yang Bisa Mengundang Duplikasi Atau Apa Namanya Kalau Bahasa Plagiasi Supaya Nggak Ada Yang Bisa Apa Namanya Supaya Nggak Ada Yang Bisa Mendownload Untuk Yang Kita Bertanggung Jawab Begitu Pak Saya Iputin Bisa Satu Lagi Mas Ander Yang Mana Berarti Kalau Kita Mau Berkolaborasi Yang Tadi Kita Izinkan Untuk Menyedit Ya Itu Pasti Otomatis Pak Dengan Bapak Menambahkan Seseorang Itu Ketika Pak Saripudin Ingin Kolaborasi Dalam Hal Mengedit Website Di sini Pak Nambahnya Pak Saya Di sini Saya Masukkan Misalkan Ada Adin 86 Menentukan Dia Sebagai Editor Supaya Dia Bisa Mengedit Isinya Baru Bapak Klik Kirim Nanti Di Google Drive Adin 86 Akan Masuk Google Site Kita Dan Kita Bisa Mulai Kerja Sama-sama Bagi-bagi Tugas Halaman Satu Halaman Dua Jadi Kita Bisa Kolaborasi Kita Bisa Nambahin Banyak Aku Di Sini Kita Nambahin Lagi Banyak Berarti Pak Mereka Sini Banyak Mas Sanding Semuanya Ini Yang Kita Sini Alhamdulillah Selanjutnya Ke Mana Pak Soleh Oh Sudah Ya Kalau Gambarnya Kemarin Oh Yang Gipi Pak Soleh Yang Gipi Pak Ya Pak Yaudin Yang Mana Pak Yang Bapak Tanya Yang Seperti Backgroundnya Pak Oke Coba Bapak Sales Screen Pak Ya Ini Yang Untuk Merubah Ya Coba Bapak Buka New Tab Buka Halaman Baru Lagi Klik Tambah Ya Pak Tulis Gipi G-I-P-H-Y 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 Dotcom Entah 5 WSI Ada di Grup Tinggal Di Save Nama Saya Di Grup Photopoli 5 Tadi Karena Waktu Saya Terpental Maka Jam 4 Tepat Saya Tambahkan Lagi Setengah 5 Ya Tapi Yang Mau lift Silahkan Ya Pak Di Sempat Kepotong Ya Nah Bapak Di kolom Yang putih Di Di Disearch Diklik Pak Ini Pak Diklik Bapak Mau Ngambil Gambar Apa Pantai Pegunungan Prakotakan Tawa Coba Pantai Pantai Nah Bapak Bapak Di Sekolah Ya Silahkan Yang mau Salat dulu Di Sekolah Kebawah Bapak Cari yang Landscape Ya Pak Karena kan Sesuai dengan Temanya Sudah Pak Dink Klik Copy Link Pak Klik Copy Link Lalu Klik Yang Tengah Yang Give Link Ya Ini Kali Ya Nah Copy Klik Kanan Ya Pak Bapak Kembali ke Google Sitenya Ke Halaman Yang Mau Diubah Tadi Oh Bukan Ini Nah Bapak Mouse Nya Arahkan Ke Gambarnya Yang Hijau Itu Diklik Klik Kanan Gini Pak Ya Diklik Yang mana Aja Pak Oke Belum Coba Coba Diklik Lagi Oh Ini Bapak Klik Lambang Pensil Pak Karena Ini Masih Mode Bukan Edit Klik Lambang Pensil Di bawah Pojok Kanan Bawah Ya Jadi Jangan Lupa Untuk Mengedit Klik Nah Tunggu Buka Itunya Buka Nah Bapak Mouse Nya Ke Gambar Yang Mau Diganti Pak Nah Ada Ubah Gambar Itu Pak Ubah Klik Pilih Gambar Nah Lalu Dengan URL Diklik Yang Dengan URL Di atas Pak Dengan URL Ini Pak Di sini Pak Di samping Galeri Yang saya Tanda email Oh Iya Ini Ya Diklik Oh Paste 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 Oh Klik Pilih Pak Mantap Nah Bapak Klik lagi Publikasikan Jangan lupa Klik Publikasikan Diklik Nanti Ini tuh Menampilkan Bahwa ada Perubahannya Dari yang Awalnya kosong Jadi ada Gitu ya Lalu klik Publikasikan Nah Oke Sudah berubah ya Pak Ini sudah Pak Udin Sudah semua Halaman Seperti ini juga Pak Bukan Bukan Jadi hanya Tentang saya Jadi harus satu-satu Pak Berarti nanti Masing-masing Bisa satu-satu Berbeda-beda Bisa Pak ya Bisa Oh iya Bisa Ya Pak Din Makasih Pak Din Siap Saya lanjut lagi Oke Bu Ella Dewi Lagi nih Untuk Mengganti Gambar Papikon Yang Bapak punya Gambar Econ Suite Menjadi Apsi Gimana Oke Saya Saya screen Bapak Ibu Pastikan Sudah mempunyai Logonya Nah Untuk Mengganti Supaya link saya Ini kayak Apsi nih Yang punya Ya ini Klik Lambang Setting Lalu Klik Brand image Lalu Geser ke bawah Ada Papikon Nah Ini saya hapus Contohnya ya Saya hapus Saya ganti nih Saya ganti Ke logo saya Saya cari dulu Logo saya Nah Siap Pake logo ini Saya klik Open Saya klik Open Nah Tunggu Sampai dia selesai Muncul Saya tutup Setelah itu Saya publikasikan Saya klik Publikasikan Nah Saya klik Lihat ya Nah Saya coba Refresh Nah Sekarang Sudah berganti ya Logonya Jadi logo Saya yang saya Dimasukkan Padahal Kan kuning nih Ya Sekarang jadi Logo yang kita Update Namanya Pavikon Awalnya kan Cuma begini Nih Lambang Sidenya Polos Seperti itu Bapak Ibu Cara Mengedit Tampilannya Supaya Lebih cantik Selanjutnya Ada Mana nih Bu Yuni Oke Saya masukin Di sini ya Nama handphone Saya Sudah Bu Silahkan Dicek Selanjutnya Menyimpan Web ke desktop Diulang Oke Siap Bu Nurjana Saya ulang ya Menyimpan Web ke desktop Saya Share screen Lagi Nah Ibu Pastikan Sudah ke menu Tampil Seperti ini ya Bukan menu Edit lagi Menu Tampil Tahunya Dari mana Sudah Nggak ada lagi Kolom Sisipkan Halaman Dan tema Udah nggak ada ya Nah Lalu jangan lupa Pindahkan ke Halaman selamat datang Supaya Link yang kita Ambil itu Langsung masuk Ke halaman utama Nah Setelah ini Baru kita mulai Untuk membuatnya Kita klik Titik 3 Di sini Di pojok kanan Atas Klik Titik 3 Lalu Klik More tool Di sini Setelah itu Klik Create shortcut Di tiga langkah Klik Titik 3 Klik More tools Lalu klik Create shortcut Nanti Ada disini Nama Web kita Kalau mau diganti Juga bisa Dihapus Adin banget Klik Create Nah Kita cek Sekarang di desktop Tuh Sudah ada Logonya Dan Nama Adien Banget Ini kalau saya Buka Maka langsung Membuka ke Google Site saya Seperti Aplikasi Jadi di laptop Supaya terlihat Lebih canggih Dan memang Simple Jadinya Nggak butuh Banyak Langkah Untuk Bapak Ibu Bapak Ibu Yang belum bertanya Tidakkan bertanya Karena ini Waktunya Masih ada Saya tambahkan lagi Setengah Bapak Ibu Yang tadi Yang tadi Tadi Pak Tidak Ketinggalan Yang mana Klik Tiga Klik Titik Tiga Terus kemudian More tools More tools Lalu Create shortcut Pak Pilih shortcut Ya Pak Ya Sudah Saya hanya Mau yakin Oke silahkan Pak Bisa Pak Ya silahkan Pak Yang Bapak Ibu Yang lain Yang mau bertanya Boleh pakai Colom chatting Ya Tidak ada Videonya Sudah Sudah Terlihat Ya Ya Sedang proses Pak Sudah muncul Pak Sudah Sudah Baik Pak, saya hanya mau mulai, Pak, dari pertanyaan, Pak, kan ada lima, apa, empat ya. Pertama, selamat datang, selamat datang. Tidak ada isinya, Pak, ya. Cuma begini, ini ada portfolio digital namanya, kemudian ada, apa lagi? Yang isinya, yang di depan ini, Pak, kan cuma ini, Pak, ya. Amputamu, kemudian sampul saya, Pak. Kemudian yang kedua tentang saya, Pak, ya. Kalau isinya tentang saya, Pak, sudah cocok ini, Pak. Maaf, Pak, Adi. Halo? Oh, iya, iya. Iya, Pak, itu sudah. Kalau yang bagian kedua, bagian dua, Pak, tentang saya, ada sesikan karyaku. Boleh. Karya. Boleh. Karya ini kayak. Kan itu sub-halaman, ya. Yang penting di halaman besarnya itu ada selamat datang tentang saya, selamat datang, dan komunitas. Untuk sub-nya boleh, silakan. Sesuai dengan masing-masing. Wapup. Wapup. Kemudian, sudah dari tentang saya. Ini, Bu Aristina. Nanti saya screen, ya. Mana tadi? Bu Willy juga. Ini cuma mau memperlihatkan saja, Pak. Ini tentang, masih tentang saya, Pak. Iya, ini apa sudah bagus, Pak. Bagus, itu. Saya hanya mau menunjukkan, Pak, yang seperti ini, kayak bentuknya, Pak, ya. Yang pertemuan. Itu tombol, ya, Pak. Saya sudah bikinkan tombol-tombol di sini, Pak, ya. Betul. Sudah ada tombol-tombol. Itu image-nya kok nggak tampil, Pak? Image castle-nya. Oh, itu, Pak. Saya kembali. Mantap, Leng, nih. Lampang itu, isinya. Kamu. Ya, ini, Mas. Sudah jago, ini, Mas. Ya, sudah itu, sudah. Tidak jago, Mak. Cuma, saya kebetulan mau. Saya dipercaya teman untuk ikut semua kegiatan. Jadi, saya cuma meyakinkan supaya saya bisa jelaskan juga. Saya juga bisa jelaskan sama teman, Pak, tuh, bahwa begini bentuknya ini portfolio. Entap, Daling. Ini kalau, ini yang kedua, apa kan, tentang saya. Ini sertifikat ke galeri. Kemudian yang ketiga, tugas utama, ya. Ya, terlalu banyak variasinya. Tidak ada dikerja, Pak, jadi. Mantap, Pak, Mas. Ini tugas saya, Pak, ini amali dengan teman-teman ini, Pak. Bahwa... Kamu sudah bagus. Maksudnya, saya hanya mau meyakinkan, Pak, bentuknya, Pak. Maksudnya, bentuknya bagaimana, Pak. Sudah ini, Kak. Mantap, kerasinya. Selamat datang tentang saya. Kemudian, kemudian masih ada lagi, Pak. Sampai lagi, ini. Nanti saya kunjungi, Pak. Nanti saya kunjungi, siapkan link. Ya. Pagi link-nya, Pak. Biar kami kunjung. Ya, oke, ya. Kamu, ya. Ya. Sampai lagi, Pak Musa. Sampai lagi, Pak. Kalau tugas utama dulu, Pak. Terakhir, Pak Adin. Terakhir aja. Sudah itu cukup, Pak Mus. Sudah cukup. Lengkap, lengkap. Sudah cukup, Pak. Lengkap itu. Lengkap, sudah. Ya, tinggal Bapak nanti mempublikasikan saja. Oke. Dan selain masalahnya, saya juga ditanya nanti sama teman-teman. Pak, kebetulan saya selalu... Ya. Bagaimana bentuknya, jadi saya mampu meyakinkan, perlu jelisah di sini, Pak, untuk keluar. Bapak ditahu darah sembar, oke. Mantul. Mantul, 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 darling. Mantap, betul. Ya, Pak. Kalau sudah cukup, Pak. Ya, Alhamdulillah, Pak. Kalau sekarang. Biar yang lain lagi. Bukan begini, Pak Ibu. Begini. Nanti kan saya akan perlahan mengunjungi, membuka semua link yang Pak Ibu berbagikan. Oke, Pak. Nanti saya juga akan memberikan mungkin semacam masukan. Dan mengisi buku tamu, Pak Ibu, semuanya. Nah, begitu ya. Ya, Pak Adin. Sip. Makasih. Sedikit saya, Pak Adin. Akhir, terakhir. Ya. Saya tutup, Pak. Sudah tutup, Pak. Ya. Ya, tutup saya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, maaf. Oke, oke. Saya tadi itu... Dimakamkan, ya, Pak. Oke, saya... Saya... Dimakamkan, ya, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Oke, Pak. Presensi belum muncul, Pak Maman. Oh, ya. Nanti Pak Maman ya. Soalnya yang admin-nya bukan saya nih. Kalau nggak buat hati... Pak siapa? Sudah. Pak Adin. Sudah, sudah. Saya tadi itu sederhana lagi saya punya kesulitan ini sebenarnya. Ini ketika saya mau lihat terus yang dikomplikasikan, itu dia kembali di... di... di apa... yang lain. Drive yang lain. Iya, coba buka, Pak. Coba buka. Ah, saya buka ya, Pak. Iya. Nah, ini kan muncul ini. Ini kan... Ini kan akun yang lain ini. Iya, karena Bapak manajemennya kurang tepat akunnya. Jadi, akun atas sama bawah harus sama. Nggak boleh beda. Oh, gitu ya. Nah, coba Bapak buka nih. Coba Bapak klik itunya. Nah, lihat tuh. Lihat tuh. Fotonya bawah atau sepeda kan? Iya, iya. Nah. Jadi, supaya Bapak manajemennya bagus, coba klik lambang foto yang kedua, Pak. Yang dibawa, Pak. Ini. Ya. Itu. Ini akun Apsi. Sedangkan yang atas, coba klik. Klik yang atas. Akun foto atas itu akun siapa itu? Ini akun personal saya. Akun personal. Kembali. Nah, makanya ini yang saya bilang menjadi konflik. Artinya karena akun atas dan akun bawah tidak sama. Oh, gitu ya. Jadi, harus sama, Pak. Kalau di bawahnya Apsi, maka asapun harus Apsi juga di atasnya. Oh, begitu. Terus selesinya? Nah, sekarang Bapak coba klik akun yang atas, Pak. Ya. Diklik. Ya, diklik saja, Pak. Diklik. Diklik. Sudahkan ke Apsi. Oh, belum bikin ya, Pak. Oke. Sekarang bikin, Pak. Klik add, Pak. Klik add. Add. Ya. Bapak coba tuliskan nama Bapak. Bapak labaida spasi Apsi. Supaya nanti gampang membedakan. Oh, gitu ya. Nah, lu klik add. Nah, klik sign in. Klik sign in. Nah, nanti masukkan akun Apsi di sini. Oh, gitu ya. Labaida at Apsi Pusat. Dot YG. Klik berikutnya. Nama akunnya betul nggak, Pak? Coba cek lagi. Masih ke mute, Pak Labaida. Masih ke mute, Pak Labaida. Di unmute, Pak, mikirnya, Pak. Ini, ini. Ini akunnya salah, Pak. Coba cek namanya bener nggak, nama akunnya. Cek dulu ya. Cek aja ke yang tadi, Pak. Nah, klik gitu. Tuh, lah. Klik, Pak. Ini kan. Oh, iya. Bisa, bida, bida, bida. Nah, underscore Baida. Oke, oke, sip. Nah, berikutnya. Klik berikutnya, Pak. Oke, sip. Ayo, oke. Ayo, under. Nah, nanti-nanti passwordnya. Apsi. Pusat, 22. A-nya besar, P-nya besar. Apsi Pusat, 22. Berikutnya. Iya, berikutnya. Astaga, ini terlambat saya yang begini. Iya, ini harusnya di awal ini. Salah passwordnya. Atau Bapak sudah mengganti passwordnya? Boleh ya? Oh, salah lagi ya. Bapak ganti password nggak? Masih Apsi Pusat ini, Pak. Coba, coba diambang matanya, coba. 22, Pak. Klik 22. Nah, berikutnya. Nah, nggak bisa. Berarti itu diganti, Pak. Oh, gitu ya. Coba. Kalau gitu, saya reset deh, Pak. Biar cepat ya. Saya reset dulu akun Bapak. Bentar. La Baedah. Saya reset dulu passwordnya. Bibi La Baedah, 22. Pakai nama Bapak. L-nya yang besar ya, Pak. Begitu ya. Reset. Bentar, bentar. Ya, udah, Pak. Ini saya kopikan passwordnya. Duanya tiga kali, Pak. Coba. La Baedah, dua tiga kali. Ya, klik berikutnya. Ya, Bapak klik link data. Lalu klik yes, I am in. Lalu klik skip. Nah, ini Bapak sudah sama nih akun atas-bawah ya. Oh, gitu ya. Buka Google sitenya. Sekarang nggak akan nilai. Buka Google sitenya. Klik Google apps-nya, Pak. Yang titik-titik sembilan. Klik site. Oh, itu tuh. Nah, lu cari sitenya dibuka. Nah, kalau Bapak coba klik. Kopi kasih. Lagi apa, Pak? Yang tadi Bapak mau coba apa? Oh, ini? Ini kan, ya. Lihat, terus. Ya, lihat. Silahkan. Ya, lihat. Kan gitu, maksud saya. Oh, sama ya. Alhamdulillah. Ya. Sudah ya, Pak? Oke, oke. Makasih. Ya. Oke. Oke. Baik. Ini sudah jam 4. Bapak Ibu yang mau live silahkan. Karena tadi saya terlempar juga. Jadi saya sampai jam setengah 5. Sambil konsultasi bagi yang belum. Tapi yang mau sudah cukup boleh live. Sudah selesai. Ya, silahkan berikutnya. Selanjutnya, ini saya mau chat dulu dari Bu Willy. Kenapa saya nggak bisa membuat link Bitly. Coba Bu Willy, share screen. Bu Willy, share screen, Bu. Saya aja dulu, Pak. Ya, sebentar, Pak. Ini Ladies first. Oke. Cek Pak Meman, Pak. Ladies first. Mangga, Bu. Ibu buka Google sitenya. Ya, Ibu buka dulu. Diklik dulu publikasikannya. Sudah ya. Klik publikasi. Oke. Oke. Ibu kembali ke editor. Lalu Ibu klik titik tiganya. Eh, klik tanda panah di sebelah publikasikan. Coba lihat situs yang dipublikasikan, Bu. Nah, di sini baru kita mulai. Ibu, klik new tab. New tab, new tab. Ya, masuk ke Bitly-nya. Wah, tukang cilap tuh. Bitly, Bitly. Diklik, di klik Bitly-nya. Di entah. Nah, buka Bitly-nya. Ya, Ibu, klik Google. Klik Google. Jadi, login dulu ya. Kemudian, Ibu, masukkan akun Apsi. Pilih akun yang paling atas. Ya. Klik. Kemudian, Ibu. Tunggu ya, loading. Klik lagi login, Bu. Klik login. Klik login. Coba Ibu klik Google. Diulangi yang tadi. Ini harusnya kebuka. Buka yang Apsi. Lalu, klik personal use, Bu. Personal use. Ya, Ibu, scroll ke bawah. Mouse-nya geser ke bawah. Lalu, pilih skip. Keep this step. Nah, sampai sini, Ibu, balik ke Google Site-nya. Ibu, copy alamatnya. Balik ke Google Site. Ya, diklik. Ibu, klik alamatnya, Bu, di-copy. Alamat yang atasnya di-copy. Ya, di-klik saja sekali. Klik sekali. Nah, klik kanan, copy. Setelah itu, Ibu, balik ke bit.ly. Klik create. Klik create. Lalu, paste di situ. Nah, lalu tunggu. Tunggu, sedang diproses. Nah, Ibu, klik. Disilang aja, Bu, disilang. Nah, lalu Ibu, klik di-customize link-nya. Dihapus. Ganti pakai nama Ibu. Dari ujung, Bu. Dari ujung kanan. Ujung kanan. Diklik. Ya, dihapus. Ganti pakai nama Ibu aja. Willy, apa tadi itu? Seppinal. Ya. Diklik, ditulis, Bu, nama Ibu disitu. Jangan pakai spasi, Bu. Itu Ibu pakai spasi tadi. Nah, lanjut. Willy aja. Seppinal. Lalu klik save. Nah, sudah selesai. Ibu klik copy tuh di atas. Yang orange. Klik copy. Ini, Bu. Di bagian Ibu juga. Ini copy. Nah. Sudah. Tinggal buka WA. Dibagiin di WA link-nya. Sudah cukup, Bu. Ya. Ya. Oke. Sudah ya. Pak Maman, Pak Maman. Assalamualaikum. Ini. Ya, Manga. Oke, share screen. Share. Ya. Ini. Saya punya. Saya tampilannya begini ya. Ya. Tampilannya tadi dipublikasi. Ya. Sebentar. Satu per empat jam buat. Scroll-nya. Saya mau share rumah pulangnya. Scroll-nya mana? Scroll ke atas ya. Ini Pak. Tadi pas bagian ini saya terpental ya. Pas publikasi ini ada dua layar ini. Ya. Untuk balik ke ini ke. Ketampilannya awal ini ya. Ya. Ini. Saya tadi mencoba ini ya Pak. Setting. Terus brand image. Terus mengganti gambar dengan ini. Ya. Terusnya kemana Pak? Ya. Lepas tutup silang aja Pak. Tutup. Lalu publikasikan. Publikasikan. Nah. Bapak klik lagi publikasikannya. Publikasikan. Mempublikasikan. Mempublikasikan. Nah. Sekarang Bapak klik di situ. Lihat situs. Lihat situs. Lihat situs. Nanti akan berubah tuh logo atasnya. Oke ya Pak. Udah berubah tuh logo atasnya. Oh logo ini ya udah ya. Oh iya. Sudah. Itu aja ya. Makasih Pak. Baik. Saya balik ke sebentar. Ada lagi Pak yang tanyakan? Insya Allah ini sudah. Cukup ya. Oke. Saya stop ya. Ya. Makasih Pak. Ya. Ada lagi apa Ibu yang belum? Pak Adin. Saya nggak tahu Pak Adin. Ibu siapa nama Ibu? Ibu Animar Pak. Ibu Animar. Saya masih kerja di akun sendiri pribadi. Saya cek nama Ibu ya. Animar. Oke belum ada Bu namanya Bu. Ibu mengisi daftar nggak? Dah. Isi. Oke yaudah nanti dilanjut. Saya menguartatin daftarnya. Dilanjut aja Bu. Lewat chat aja Bu ya. Nama saya nanti di WA ya Bu. Iya. Iya. Nanti saya. Ibu WA ke saya nama lengkapnya ya Bu. Nanti saya buatkan. Oke. Terima kasih Pak. Baik. Selanjutnya Bapak-Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Andin tampilan saya kok nggak bisa ketatnya Pak Andin? Coba. Coba self-screen Bu. Tepan. Pak Andin. WA-nya dibaca Pak Andin ya? Iya Pak. Iya Pak. Ya oke Pak. Entah saya baca Pak. Setelah ini saya salat dulu nanti. Iya. Ini bukan punya saya Pak Andin. Ini siapa ini? Pak Leger ya? Oh Pak Leger mau. Tunggu ya Pak. Iya. Sebentar Pak. Mohon maaf. Silahkan Bu Erista. Mau kok. Nah ini Pak Andin seperti ini gambarnya. Shotcut-nya. Itu mah shortcut ini Bu. Google-nya itu pasti ada. Oh jadi. Ibu langkahnya ulangi Bu. Itu ada yang Google site Bu ini. Pengawas. Ini. Jadi ini memang seperti ini Pak Andin? Iya memang seperti itu. Jadi setiap kita membuat akun. Banyak akun. Nanti dia ada foto kita sama nama akunnya di situ. Oh gitu ya. Tapi nggak gambar logo Apsi-nya. Kalau Ibu mau pakai logo Apsi. Berarti diubah itunya. Apa itu? Papikonnya pakai logo Apsi. Oh Papikonnya diganti logo Apsi. Iya ini saya kirim deh ke chat ya. Yang mau pakai logo Apsi. Oke. Ini saya kirim nih logonya yang bagus nih. Yang high resolution. Oke Pak. Saya kirim ke chat. Silahkan nanti di download di chat. Iya. Saya cari dulu file-nya. Baik Pak Andin. Terima kasih. Nah udah saya send di chat. Itu langsung disimpan ya Bu. Soalnya nanti akan kehapus pasti. Ada logo Apsi di chat. Silahkan di download. Itu bisa digunakan untuk menjadi logo Apsi. di web kita. Menggunakan Papikon. Nah coba Ibu buka sekarang. Ibu Elnista. Buka ini ya. Buka Google sitenya Bu. Google sitenya. Ini udah. Ini udah Pak. Saya udah buka Pak. Di tampilan saya masih di desktop ini. Sebelum Bu. Belum ya Pak. Berarti Ibu pilih screen-nya yang screen all. Yang screen yang biur itu Bu. Oke ini ya. Yang biur. Ya udah Pak. Ya sudah. Ibu klik lambang settingnya Bu. Klik lambang settingnya. Lalu klik brand image. Lalu Ibu scroll ke bawah. Ke Papikon. Nah ini Papikon upload. Pilih upload. Ibu upload. Cari tadi yang file yang saya bagikan di chat itu Bu. Logo Apsi. Saya belum. Belum ini Pak. Download dulu Bu. Buka chat dulu. Iya. Tapi saya ke. Kemana ini? Ini di stop dulu aja saya screen-nya. Oh gitu ya Pak ya. Nanti Ibu buka chatting. Nanti disimpan logo Apsinya. Nah Ibu buka kolom chat. Iya. Oke ini download. Nah download. Nah silahkan Ibu saya screen lagi. Iya. Logo Apsi. Oke save. Dimana ini ya Pak? Download kali ya. Save-nya dimana aja Bu. Jangan. Pasti Ibu harus ingat disimpan dimana nanti. Iya. Lalu share screen lagi. Terus saya. Udah Pak? Bapak udah lihat? Udah lihat. Coba Ibu tutup dulu itu. Ini kan masih menu tampilan ya. Iya. Reclose-nya di ini ya. Menu edit-nya. Menu edit-nya buka. Ini ya. Reclose ini ya Pak? Iya. Nah klik lambang setting. Kayak tadi Ibu ulangi. Setting. Brand image. Brand image. Favicon. Geser ke bawah. Upload. Nah Ibu cari tadi disimpan dimana filenya. Logo Apsi. Ada tuh. Tadi ke bawah dikit. Dikit aja. Nah itu yang kuning ya. Open. Nah Ibu close. Lagi muter Pak. Iya. Close. Close. Lalu publikasikan. Publikasikan. Oke. Klik lagi publikasikan. Ya Ibu lihat situs. Lihat situs. Lihat situs di. Di tanda panah. Di sebelah publikasikan. Lihat situs. Lihat situs. Nah nanti logonya akan berubah tuh yang atasnya. Jadi kuning. Jadi Apsi. Nah. Sekarang Ibu klik titik tiga. Klik titik tiga. Untuk bikin shortcutnya ya. Ya. Nah. Klik more tool. Klik create shortcut. Klik create. Klik create Ibu. Sudah selesai ya Ibu. Oke. Ya Pak Andin. Pak Andin terima kasih. Ya. Sama-sama Ibu. Ada lagi. Bapak Ibu. Sudah cukup. Pak Eko. Buku tamunya gimana? Tadi Pak Leger ya. Silahkan Pak Leger dulu. Buku tamu belum nih Pak. Ya. Buku tamu saya belum. Belum jadi. Buku tamu coba Bapak saya segerin Pak. Saya bantu ya. Ya. Sama Pak Eko nih. Biar sama-sama nyimak buku tamu. Saya buku mencari buku tamunya ke mana Pak. Oh siapa nih yang tampil. Pak Leger. Saya memunculkan buku tamunya Pak. Bapak sudah bikin buku tamunya? Sudah belum ketemu Pak. coba klik. Itu klik Google Drive-nya Pak. Klik Google Drive-nya. Klik Google Drive-nya. Ya. Terlalu. Itu yang di bawah Pak. Yang di bawah gambar itu ada Google Drive. Bukan yang itu Pak. Di menu Google Site-nya. Di menu Google Site. Nanti ada Google Drive. itu. Tadi. Ambil. Ini. Ini tadi ya. Ambil nih. Ini. Ini tadi. Ambil. Tadi. Bukan ke situ Pak. Bukan Pak. Buka Google Site lagi. Google Site-nya dibuka lagi. Google Site-nya buka. Google Drive-nya di mana Pak? Mandin. Di sebelah kiri. Iya. Yang di menu Editor. Iya. Beranda situs itu ya Pak? Iya. Di situ. Beranda situs. Mana Pak? Ini Pak. Ada Google Drive Pak. Tuh Pak. Disisipkan Pak. Kanan. 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 Di bawahnya Pak. Ya itu ada. Nah coba cek. Disitu. Sudah ada buku tamu belum? Ada tadi Pak. Hilang. Coba cari Pak. Coba digeser ke bawah. Bapak sudah pernah bikin belum? Sudah bikin dari malam Pak. Pastikan bikinnya di akun Apsi juga. Coba itu klik gitu ya. Coba Bapak tutup dulu. Tutup. Nah coba Bapak. Mouse-nya ke bawah kan Pak. Cari tulisan formula Pak. Cari form. Bawahin lagi Pak. Bawah lagi. Ke bawah. Nanti ada formula ya. Diklik aja. Nah itu klik. Formula ya. Kalau memang Bapak bikin pasti muncul di situ. Ya. Berarti belum ada Pak. Mungkin Bapak penyimpan di akun pribadi. Ya gitu ya Pak. Ya 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 Pak. Bikin videonya. Ada juga di Youtube saya ditonton. Tapi kan sudah setengah lima ya. Mohon maaf. Ya ya Pak. Bapak Ibu. Saya pun belum sholat juga ini. Terima kasih Pak. Kemudian. Yang lain yang belum sempat dibahas. Bisa nanti di chat ya. Di grup. Karena Bapak Ibu jangan live. Saya juga nggak akan live. Tetap di situ. Mendampingi Bapak Ibu jika ada kendala. Ketika mencoba mempraktekan. Saya berikutnya adalah. Karena ini sudah terakhir. Jadi nanti video ini. Tadi kan sempat terpotong ya. Jadi nggak kerekam penuh nih. Hanya pas saya masuk saja. Nanti saya akan bagikan rekamannya. Untuk ditonton lagi. Untuk buku tamu. Sudah saya buatkan juga. Video panduannya tinggal diikuti saja. Langkah-langkahnya sama. Tidak ada beda. Baik. Karena tidak ada Pak Iwan ya. Jadi saya tutup. Meeting kali ini. Saya atas nama pribadi dan apsi. Mengucapkan terima kasih banyak. Kepada Bapak Ibu semua. Atas semangatnya. Atensinya yang luar biasa. Mengikuti pelatihan. Hingga tuntas ya. Sampai hari ini selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Nanti kalau masih ada yang ragu-ragu. Boleh tanya di WA kan Pak Andi. Boleh tanya Pak Andi. Terima kasih. Kita foto ya. Kita foto di halaman satu. Silahkan jauh di atas. Saya foto di halaman satu ya. Putar. Satu, dua, tiga. Oke. Silahkan simpan dulu. Banyak. Banyak petunnya ini teman disini. Simpan. Saya pindah halaman kedua. Oke bersiap halaman kedua. Jempolnya di atas. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Oke. Sudah. Nanti saya berikan di WA. Baik Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di dunia maya. Di WhatsApp ya. Silahkan bertanya jika ada kendala. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore. Selamat ketemu di surga Pak Adin. Terima kasih Pak Adin. Maaf Pak Adin. Siapa punya rumah Pak Adin. Nanti ada musik bunyi Pak Adin. Maaf ya. Kalau tidak ada yang punya rumah. Foto-foto dulu Pak. Nanti kita mau di rekorna sebelumnya. Foto-foto tadi. Banyak foto-foto teman-teman di sini Pak. Adin. Maaf ya Pak Adin. Aku lupa. Itu ada musik bunyi. Aku ditegur. Nggak apa. Kita. Mungkin lupa. Banyak foto-foto. Cuma lihat kamera Pak. Oke saya lihat. Kalau ada yang sudah dalam mobil. Banyak. Selamat tinggal. Terima kasih.